Nyo bain yang lagi viral yuk. Sebelumnya aku udah bikin kromboloni, tapi dengan menggunakan puff pastry. Kali ini, aku coba gunakan denis pastry sesuai dengan resep aslinya. Tapi jangan khawatir, semuanya dijamin enak. Potong-potong denis pastry sesuaikan dengan ukuran tinggi ring katar. Untuk memotongnya, bisa gunakan cutting roller pisah atau pakai pisau biasa. Ambil kurang lebih tiga lembar denis pastry yang sudah dipotong, lalu gulung searah sampai betul-betul rapat. Agar tebalnya sesuai keinginan, sambungkan ketiga lembar denis pastry yang sudah dipotong. Lakukan seperti yang dicontohkan di video. Untuk hasil yang maksimal dan terlihat rapi, sebaiknya ukuran tinggi denis pastry dibuat lebih rendah sedikit dari ukuran tinggi ring katar. Ini untuk antisipasi agar tidak terlalu luber ke atas pada saat proses pemanggangan di oven. Nah, seperti ini hasil setelah digulung. Oles ring katar dengan margarin sampai rata. Siapkan loyang, alasi dengan baking paper, lalu susun ring katar di atasnya. Letakkan denis pastry di tengah ring katar, lalu tutup dengan baking paper dan loyang di atasnya untuk pemberat. Diamkan kurang lebih tiga puluh menit sampai mengembang. Panaskan oven 10 menit sebelumnya, panggang di oven, gunakan api atas dan bawah, pada suhu 180 derajat Celcius, kurang lebih selama 30 menit. Saat proses pengovenan, tambahkan pemberat yang tahan panas. Setelah matang, keluarkan dari oven dan segera lepaskan dari cetakan. Isi dengan glass dan topping sesuai selera. Di sini aku menggunakan glass mecha, coklat, vanila, dan tiramitsu. Untuk toppingnya aku pakai almond slice, crispy ball, dan daflex chunky. Untuk pengaplikasian toppingnya, bisa lihat di video ya. Di video sebelumnya, aku juga bikin krombo loni, tapi menggunakan puff pastry. Hasilnya lebih renyah, dan untuk resep kali ini, menggunakan denis pastry. Hasilnya crunchy di luar, tapi tekstur bagian dalam lembut. Kalian pilih resep yang mana nih? Yang pasti, semuanya anak dan cocok untuk temannya teh atau ngopi, atau bisa juga untuk ide jualan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!